Inilah Rudy Wibowo, 40 tahun Jaleg DPR RI Partai Perindo, daerah pemilihan Dapil Surabaya Sidoarjo, terkapar di rumah sakit setelah kepalanya dipukul dengan pendakras oleh salah satu Jaleg 1 Parpol dan 1 Dapil berinisial PS kemarin malam. Saat ditemui di rumah sakit Adi Husada, Undaan Surabaya, Rudy Wibowo menjelaskan pemukulan terjadi saat dirinya diminta PS datang ke rumahnya di perumahan Dian Istana Wiyung, Surabaya. Saat sampai di rumah PS, Rudy Wibowo dituduh telah mencuri suara di TPS 5, Endrosono, Wonokusumo, lalu diminta menandatangani sejumlah berkas. Rudy yang juga warga perumahan Bapatan Indah Wiyung itu mengaku dibukul mempapi buta menggunakan pendakras hingga mengalami luka sobek di kepala sebelah kiri. Rudy didampingi kuasa hukumnya Fena Naftalia juga mengaku sudah melaporkan kejadian itu ke Polrestabes, Surabaya. Suara, dapat suara, satu TPS itu mengungkol, katanya dia dapat satu-satu suara, satu TPS, dia nggak percaya. Saya justru membuat surat penyataan, kalau itu saya nggak bohong loh, saya bilang, loh kalau mau membuat bukti ya langsung ke camatan, cari C1-nya, jangan saya. TPS berapa itu, Pak? TPS 5, Endrosono. Endrosono. Saya kan nggak tahu apa-apa. Pelaku itu juga nyalek juga, Pak? Nyalek, dia nomor 2, saya nomor 7. Saat dikonfirmasi via WhatsApp, kasut reskrim Polrestabes, Surabaya, AKBP Sudamiran membenarkan kejadian penganayaan itu. Namun menurutnya penanganannya sudah dilimpahkan ke ditreskrim Sus Polda Jatim, lantaran terduga pelaku PS juga membuat laporan ke Polda Jatim.